Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A83 dengan kasus lupa kunci layarnya bagaimana kita tahu jika seri handphone ini adalah OPPO A83 padahal posisi layar terkunci tidak tahu kunci layarnya dan juga tidak ada sticker di casing belakangnya caranya kita bisa masuk ke emergency call kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar dan di bagian engineer mode kita pilih software version bisa kita lihat di bagian model yaitu CPH 1729 jika kita cari di Google seri CPH 1729 akan muncul hasilnya adalah OPPO A83 oke untuk menghapus kunci layarnya kita membutuhkan kabel data dan komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan toolnya disini aku akan menggunakan GS Tool Pro yaitu salah satu tool premium karya anak bangsa dan ini merupakan tool yang paling murah dibanding dengan tool lainnya murah tapi bukan murahan oke kita ekstrak dulu toolnya klik kanan ekstrak disini sampai muncul file actionnya kemudian kita jalankan GS Tool Pro actionnya jadi untuk menggunakan tool ini teman-teman harus membeli aktifasi dulu untuk membeli aktifasinya bisa melalui magelang flasher teman-teman bisa WhatsApp aja nomor yang sudah kita taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi ada nomor WhatsApp silahkan diklik untuk pembelian GS Tool ini setelah kita membeli aktifasi GS Tool nanti kita akan diberikan user ID dan juga password tinggal kita login kan saja user ID dan passwordnya kemudian kita bisa klik menu login dan kita tunggu sampai GS Tool nya terlogin dan muncul tampilan menu-menunya oke kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan toolnya seperti ini selanjutnya untuk mengatasi lupa kunci layar pada Oppo A83 kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian geser ke bawah untuk mematikan handphone ini lalu kita menuju ke GS Tool Pro nya disini kita pilih menu MediaTek kemudian di sebelah kiri ada beberapa menu kita pilih menu metamode lalu akan muncul beberapa menu lagi di sebelah kanan di bagian One Click Mode kita pilih All Factory Reset kita klik sekali aja sampai muncul keterangan Whiting Device kemudian kita siapkan handphonenya untuk kita hubungkan ke komputer caranya kita tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh GS Tool Pro ini dia handphone sudah terbaca lalu perhatikan muncul keterangan metamode di pojok kiri bawah layar handphone ini selanjutnya kalau sudah selesai proses format datanya handphone akan restart factory format dan keterangannya seperti itu kemudian handphone akan otomatis masuk ke recovery mode perhatikan di pojok kiri bawah ada keterangan recovery mode kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan wiping data dan untuk proses wiping datanya ini otomatis kita tidak perlu menekan kombinasi tombol apapun kita tunggu sampai proses wipingnya selesai setelah proses wipingnya selesai maka handphone ini akan restart otomatis kemudian akan melakukan proses loading yang lumayan lama kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai jadi metode untuk menghapus kunci layar pada OPPO A83 CPH1729 ini adalah menggunakan metamode kebetulan untuk OPPO A83 yang kita pegang ini adalah versi chipset Mediatek CPH1729 adalah OPPO A83 2018 dengan versi chipset Mediatek oke kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai setelah proses loadingnya selesai nanti kita tidak perlu melakukan setup pada handphone ini biasanya handphone akan terkunci akun Google maka untuk langsung membaipas akun Google sekaligus membaipas setupnya kita bisa gunakan spesial kode seperti biasa oke lepaskan dulu kabel datanya kemudian langsung aja kita masuk ke menu emergency call dan kita ketikkan spesial kode bypassnya yaitu bintang pagar 813 pagar lalu kita tunggu sejenak sampai muncul tampilan not sign in di layarnya kemudian kita klik menu setup phone maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu akun Google terbypass proses setup juga sudah terbypass namun disini untuk bahasa defaultnya adalah bahasa Inggris teman-teman bisa merubah bahasanya di menu pengaturan oke kita cek dulu ini adalah OPPO A83 2018 CPH1729 sudah berhasil kita hapus kunci layarnya menggunakan GS2 Pro oke terima kasih sudah menonton video ini dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini